Sekedar boleh menggunakan kankuan dari satu jam juga, jika ini kankuan tak begitu banyak. Saya beri tumpuan kepada mereka yang pelapan alia yang berhormat, yang telah menyentuh, membahaskan peruntukan-peruntukan dan putiran di ruang menterian tenaga teknologi hijau dan air. Tuan dan Pertua, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan dan Pertua dan alia yang berhormat khususnya yang telah mengambil bahagian membahaskan perkara-perkara yang menyentuh bidang tugas Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air Ketah sepanjang sesi perbahasan belanjauan 2017. Semua alia yang berhormat sedia maklum, salah satu teras utama rancangan Melesa Xabelas adalah pertumbuhan hijau atau Green Growth yang menjurus kepada pembangunan Lestari, termasuk pengurangan intensity carbon atau de-carbonization dengan izin dalam ekonomi negara. Dalam hal ini, sukacita saya memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini, yaitu tindakan negresif sedang dan akan diambil untuk melaksanakan pelbagai inisiatif seperti peningkatan penjanaan tenaga boli baharu, TBB, penggunaan tenaga secara cekap, pembangunan bandar rendah carbon, serta perluasan sistem pengangkutan awam menulis pelaksanaan mas rapi transit MRT dan penggunaan keinderaan elektrik. Dari segi tenaga boli baharu, tindakan sedang diambil untuk menjana 1.000 megawatt tenaga seolah berskala besar bagi tempoh 2017 ke tahun 2020. Bagi inisiatif kecekepan tenaga, langkah-langkah sedang diambil untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 8% dalam tempoh 10 tahun mulai 2016. Dalam bulan Jawa 2017, Yang Batu-Hat Perdana Menteri telah mengumumkan keuntukan kepada Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air sebanyak pinggit Malaysia Rp1.576 bilion untuk perbelanjaan pembangunan menglibatkan 42% untuk program bekalan air, 32% program pembentungan, dan 22% program bekalan tenaga elektrik. Antara yang tipati penting Belan Jawa 2017 bagi Kementerian ini adalah peruntukan Rp15.000.000 bagi pelaksanaan satu program baru yaitu program pengelolaan non-revenue water, NRW. Melalui peruntukan ini, Kementerian mensasarkan peruntukan kadar NRW kepada 25% pada tahun 2020. Selain itu, sejumlah Rp16.000.000, Rp665.000.000 terdipuntukkan bagi rancangan bekalan air negeri-negeri yang terdiri daripada 67 projek seluruh negara bagi memastikan bekalan air mencukupi dan berterusan untuk mematuhi pemintaan domestik dan perindustrian. Peruntukan tersebut menyumbang kepada peluasan liputan bekalan air bersih, berawat, dan demi menjaminkan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kerajaan juga merancang membina loji rawatan kumpahan berpusat sistematik serta mematuhi standar iklu sedia ada dengan peruntukan Rp5.000.000, Rp510.000.000.000. Selain itu, peruntukan ini juga mengelibatkan pembinaan rangkaian PEP pembentungan. Ini juga adalah salah satu perancangan kementerian ke arah persekitaran yang nestari dan melindungi sumber air negara. Untuk Dewan Yang Mulia ini juga, prestasi bekalan elektrik adalah diukur menggunakan sistem Average Interruption Duration Index, ataupun kita sebut SAIDI. Sebenarnya, ringgit Malaysia Rp342.9 juta telah diperuntukkan bagi menaik tarap bekalan elektrik Sabah, demi memastikan penurunan kadar gangguan bekalan elektrik SAIDI di Sabah kepada 210 minit per pengguna bagi tahun 2017. Dari segi pencapaian, petunjuk SAIDI di Sabah menurun dari 687 minit per pengguna pada 2010, kepada 376.26 minit per pengguna pada 2015. Ini adalah bukti komitmen kerjaan pusat bagi memastikan penduduk Sabah dapat menikmati bekalan elektrik yang bertusan dan berdaya harap. Nanti saya akan sentuh ucapan yang berhormat. Ada dua yang bangun, yang berhormat. Ada dua yang bangun. Bukutan baru. I think penampang tiada berucap. Terima kasih sama Putatan dulu. Sebab saya ada berucap. Ya, saya ada putatan. Terima kasih Datuk Dr. Si Di Petua. Terima kasihlah satu Menteri kerana memberi duluan. Sebab soalan ini ada kaitan dengan perbahasan saya. Apa yang Menteri laksanakan pada minggu yang lepas memang dialuh-aluhkan oleh rakyat negeri Sabah. Tahniah kepada Menteri. Ini satu pujian dan mesti direkodkan juga usaha Menteri dari Sabah yang berada soft heart kepada rakyat negeri Sabah. Walaubagaimanapun, Saidi di Sabah ini Datuk Menteri memang ada bukti sudah kurang. Tapi ini satu juga teguran daripada rakyat ini. Masih belum dirasai sebenarnya kekerapan blackout. Bukan saja di pantai barat tetapi saya rasa di lah datu sendakan tawau. Apakah jenis-jenis projek yang disebutkan oleh Menteri itu supaya dapat menenangkan perasaan rakyat negeri Sabah tentang kekerapan blackout. Adakah yang berhormat sudah kenal pasti projek-projek yang akan dilaksanakan dengan masa yang terdekat? Boleh Menteri sekejap? Soalan yang dekat sama. Tadi saya berucap tiga hari. Ada berucap tapi tidak sentuh ini. Masih dah berbentuk. Menteri, saya setuju dengan soalan putatan. Tapi saya ingin tanya. Selama 10 tahun, dalam masa 10 tahun. Kenapakah tidak diketahui apa punca blackout di Sabah yang kerap kali jadi dan kenapakah di Semenanjung, Malaysia tidak begitu? Kenapa kita, dengan izin, kenapa kita menemukan ini di Sabah hampir sehari-hari? But not in Kuala Lumpur atau Semenanjung at all. Masih. Saya hansum sekali. Ya, sama juga. Saya hansum sekali. Menteri. Sandakan, tunggu baru saya balik dari Sandakan. Nanti saya ada satu. Kemarin lalu saya ditawar. Jadi, oke. Pertama, Nekap Pinampang. Isi SESB ini 80% milik TNB, 20% milik Negeri Sabah. Nah, strictly, dia sebagai satu utility. Dia harus seperti TNB, dia tak menerima apa-apapun peruntukan daripada kerajaan pusat. Karena dia sebagai satu utility. Pembangunan elektrik luar bandar, ya, dibawa KKLW, diperbandaran, dibawa utility yang telahpun diberi tanggung jawab mengurusnya. Masalahnya SESB, 22 tahun dia punya tarif, tidak kena naik. Jadi, pendapatan income mulai pihak SESB sebenarnya tidak mencukupi pun untuk menampung belanja. Terpaksa TNB memberi advances antara Rp180 juta sampai Rp200 juta untuk lima tahun, empat tahun sebelum ini. So, chicken and the egg. Dan selepas itu, kerajaan pusat mengatakan, okelah, walaupun dia satu utility, sendian bahan, kita bantu. Jadi, mulai lima tahun yang dulu, loan dan grant setelah mulai dicanelkan, diberi oleh kerajaan pusat. Bila sampai dalam jawatan tersebut, misalnya, untuk empat tahun yang akan datang, Rp2.3 bilion diberi oleh kerajaan pusat untuk menaik tarif, transmission, distribution, connectors-connectors, dan untuk mengurangkan SAID. Lima tahun dulu, Rp1.700, minit satu pengguna untuk Sabah. Sampai mantan menteri, saudara-saudara Serpita Chin, peran-an-an, menurut jaminan, kalau itu sudah turun bagi Rp700, ya resign, dia bilang. Tapi, syukur, dapat capai dengan Rp700. Daripada Rp700, IPIC, LASIA Rp350. Mengenai SAID ini, dia betul juga yang berhormat Kota Tami. I'm not, sebenarnya, kita dalam ISI dan di Kementerian, we are not satisfied dengan izin, tidak puas hati dengan sekedar penurunan jumlah minit itu. Kita mau tahu juga penurunan jumlah itu gangguan. Karena mengkali minit pindik, lima, tapi dua, tiga kali dia datang. Jadi, I know it's a lot of people. Saya baru balik dari Sandakan, minggu lalu, Saidi sebenarnya Sandakan, misalnya, telah menurun dari Rp400, Rp700, pada tahun ini, kira-kira menurun Rp400, 10 poin turun. Tetapi, itu gangguan dia meningkat 10%. Jadi, pada siswa, walaupun mengira Saidi ini, untuk makluman, setelah menentukan 350 target untuk Sabah, USA pun 260 Saidi dia, Australia pun 240 dia punya Saidi, walaupun negara-negara yang membangun. Kita berbanding dengan Baltic, Baltic states, most of them are in the 400, tapi we are not high. Kuala Lumpur, Semenanjung, 55 minit. Kuala, apa ini, Okus Singapura, 5 minit. Putrajaya, 3 minit saja. Ok, dan Kuala Lumpur is in the range of 30 minit satu pangguna. So, we are working hard, kita sedang bekerja keras untuk memastikan penurunan itu dengan tindakan-tindakan semua dapat dirasai. Antara tentuk tawal Sandakan ini, betul, nanti saya sentuh sekarang, nanti ada satu usaha task force khas untuk Sabah, oleh TNB dan SSB, yang diselaraskan oleh Kementerian. We are going for 150 minit untuk tahun, dalam tempoh dua tahun ini, dan target kita untuk Sabah tahun depan, hopefully di bawah 200, termasuk penurunan jumlah itu gangguan. What are we doing? Replacing double AC wire semua ini yang masih bare itu. Unit sangkut pun terus tripping. Pencurian juga di tawal Sandakan. 20 tawal di Sandakan. Dalam tempoh tiga bulan yang lalu, didapati copper wire yang curi di bawah itu, itu tower. Dan TNC-SSB sedang cuba mengganti itu dengan menggunakan carbonized steel, which has no value kalau nak dijual. So, perlu semua pihak mahu kerjasama. Kalau tidak, ini akan memutuskan. Okey, Sandakan, saya sudah jawab, sudah. Ya, belum sedikit yang, Tuan yang betul. Ya, Datuk Menteri, mengganti masalah Sandakan ini, pertamanya, saya mahu tahu lah, kamu ingat Saidi ya, yang 370 minit ini, seluruh Sabah ke atau yang ada surat agi setempat-tempat? Saya fikir ini, Sandakan, kalau yang seluruhan yang kelap di Sabah, salahkan yang paling hebat. Setiap hari, semesti ada black hour-nya. Setiap hari, lagi yang ada satu kadang-kadang, satu hari, sepuluh ribu hour, no, no, no power. And then this one, kita pun sudah maklum kamu punya Sandakan, SASP ofis, berkali-kali punya jawapan lah, sama juga lah. Walaupun di sini juga, saya mau bangkit juga lah, Datuk Menteri beritahu lah, berapa kali bilang ada perentukan begitu-begitu banyak, ya, yang just recently juga, 250 million akan salukan di untuk membangun atau membena. Ya, tapi, importantnya, Datuk Menteri, importantnya ialah, ini, maklum-maklum punya itu, tidak, tidak, tidak penting, pentingnya, penggalan elektrik disandakan, tidak seputus-putus. Lagi, lagi satu, tadi, Datuk Menteri ada sebut, ide pencurian punya itu. setelah beberapa hari juga, ada maklum dari SESB bilang, setiap tahun ada 64 million yang dirugian oleh ini pencurian. Tapi ini, saya tidak tahu lah, bagaimana saya ada mengikut satu, what do you call the, program lah, untuk yang, memputus. Ini yang pencurian itu. Tapi, yang penting punya, mengapa tidak ambil tindakan, kasih tangkap itu, orang yang curi ini. Kamu hanya kasih putus itu, itu tawai, jadi, ruang jam dari situ, kasih pasang-pasang, ini tidak ada guna. Itulah yang berhormat, terima kasih, atas Tuhan. Saya sudah katakan tadi, sandakan kita dalam, masalah disandakan, sila duduk, ialah, jumlah power sebenarnya, tidak masalah. Daripada, 275, kilowatt turun, kilowatt turun, pergi 132, masalahnya, adalah, itu distribution, 33 KV. Dan, disanalah itu, tidak boleh angkat. Tidak boleh. So, sedang kita buat, dua PMU, pencawan masuk utama. Satu sudah jalan, satu to be tendeded, shortly. Supaya, terpaksa, mau, itu penggunaan, kemudian kan, network kita disandakan itu, 33 KV, dia tidak boleh angkat. Tambah lagi itu, pencurian, pencurian. Pencurian ini, terpulang, orang yang berhormat, perlu, mau bantu juga. Sebab, berasal kepada laporan, kadang-kadang, penguat CSB, pergi dismantle, dengan polis, patang besok, dia sudah sambung balik. Khususnya, di kawasan-kawasan Cetinggan. Jadi, ini memerlukan, kerjasama semua pihak, termasuk, pemimpin masyarakat, pengurusi JKK, JKDB, untuk lapor kepada kita. Oke, kalau tidak, maka, harap saja CSB, dan polis, untuk pergi aktur, tidak boleh, dapat diselesaikan. Cukuplah, nanti saya balik ya, apa lagi? Yes. Nanti kita bincang, tarik, tarik lah, bolehlah tuh. Oke, we are serious, I will come to Singapore, sandakan setiap 3 bulan. kawan, datang sandakan setiap 3 bulan, dan kita dengar, taklimat sama-sama. Oke, boleh ya? All right. Oke, yang berhormat. Terima kasih. Panggil juga BN yang mau bahas. Kalau bagi talimat, panggil BN. Memang BN dulu, tapi saya panggil juga ya, dengar lah, daripada, dengar third hand, bagus, dengar first hand, oke, dalam soal penyelesaian di bandar-bandar ini. Dalam perbahasan pelanjalan 2017, saya katakan tadi, 8 orang ahli telah, daripada Alusta, Keluang, Tanah Merah, Tanjung Pia, Kota Kinabalu, Kota Tinggi, Kota Kinabalu, Desa Sentuklang, Ibu Hulu Longat, telah mengambil bahagian, dalam perbahasan isu-isu, berkaitan dengan fungsi, kementerian ini. Yang berhormat, Alusta, terima kasih. Tidak ada, tidak saya skip, Alusta, di indah pada kena ini penting, saya sentuh juga lah, membangkitkan isu yang berkaitan dengan krisis air di Kedah, bertanya inisiatif kerajaan pusat untuk menyelesaikan masalah ini. Saya anggota terima kasih atas yang berhormat atas keprihatinan dalam perkara ini. Untuk makluman, kerjaan persekutuan prihatin dengan keperluan rakyat di Kedah, dan juga di negeri-negeri lain bagi mendapatkan bakalan air yang mencukupi, berkualiti, dan berterusan untuk penggunaan seharian. Kerjaan persekutuan juga begitu prihatin dengan masalah bakalan air di negeri Kedah, dan telah memperuntukkan ringgit Malaysia Rp103 juta bagi pelaksanaan lima proyek bakalan air di Kedah pada tahun 2017. Proyek-proyek ini adalah proyek menaik tarap loji rawatan air pelumbang, proyek menaik tarap loji rawatan air jenun baru, menaik tarap loji rawatan di air selembau, menaik tarap loji rawatan di sungai limau, dan menaik tarap loji rawatan air lubuk buntar lama. Pihak kita yakin pelaksanaan proyek ini akan dapat membantu menangani krisis bakalan air di Kedah dalam aspek peningkatan liputan kualiti perkhidmatan dan pengurangan kadar kehilangan air. Selain itu, Kerajaan Negeri Kedah juga disarankan untuk menyertai skim penstrukturan semula industri perkhidmatan bakalan air untuk menikmati beberapa faedah pembiayaan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pusat. Ini termasuk pembiayaan pembelanjaan modul ataupun capital expenditure capex dengan izin dan pembangunan sumba air melalui kemudahan gerak. Yang berhormat keluar telah membangkitkan masalah bakalan air di Johor. Johor ini banyak masalah air. Saya sentuh juga karena supaya yang berhormat tahu apa Kerajaan Pusat sedang laksanakan. Cedangan supaya garis panduan piawayan disediakan oleh Kerajaan Pusat dan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan skim name and shame dilaksanakan supaya disenaraikan ampangan-ampangan di bawah Kerajaan Negeri yang tidak mengikut kriteria yang ditetapkan. Bagaimana yang berhormat sedia maklum, bidang kuasa ke atas sumba air terletak di bawah Kerajaan Negeri seperti yang termaktub di bawah sinarai 2, jadwal ke-9 Perlembagaan Pusatuan. Mereka kerajaan Pusatuan melalui penguatkuasaan Akta Industri Perkhidmatan Air 206 ataupun Akta 655 hanya mengawal selia hal berkaitan perkhidmatan dan bakalan air sahaja. Ketah juga ingin dengan masalah adalah perhatian dengan masalah yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kulang. Malah saya sendiri telah turun Padang pada bulan Desember yang lalu bagi meninjau kawasan terdahan air di Negeri Johor. Saya secara pribadi mendapati kebanyakan kawasan terdahan di keliling ampangan di Bena di Johor telah digunakan untuk tujuan pertanian yang telah menyebabkan sumba air di kawasan terdahan terjejas. Sebagai contoh, kualiti air mentah di Sungai Somborong Kiri terjejas akibat pengambilan air bagi tanaman sayur menakala tanaman berskala besar seperti pokok betik dan kelapa sawit di kawasan terdahan, empangan lebam, empangan congkok telah menyebabkan kualiti air mentah berkurangan. Dengan izin, there is hardly catchment area melindungi kawasan-kawasan terdahan. Inilah pihak kerajaan pusat sedang meneliti apa perundangan yang boleh digunakan bersama untuk memastikan masalah-masalah seperti ini dapat dikurangkan. Dalam pelanjuan 2017 Ulu Selangor, Ulu Langat bangun. Ulu Langat ada tapi sini kalau di tengah-tengah sedikit saja ada berkait dengan kawasan tanaman air itu yang saya risau sebab itu saya minta kalau mungkin mengharap negeri saja mungkin tidak berjalan dengan baik jadi perjalan pusat dan negeri bersama-sama gejekkan kawasan tanaman air sebab itu kita dah tengok daripada dulu tanam sayur, tanam kelapa sawit jadi akhirnya air hujan tidak masuk ke ampangan. Terima kasih. Betul yang berhormat kuala Langat ada ruang yang no man's business so to say dengan izin dalam keadaan ini. kami jaga saya kami pihak kita rawat air yang ada dari sungai dan emang dan seringkali dalam definisi ampangan itu oke yang kawasan air saja ampangan jadi yang kawasan luar air itu negeri ataupun state land jadi misalnya di Lebam ini di kawasan di Johor saya sedang maklum kerajaan negeri sedang mau gazetkan ambil balik tanah-tanah yang sekeliling karena sudah menjadi tanah swasta oke menjadi tanah swasta jadi adalah cadangan pada saat ini oleh Kementerian Sumba Asli meneliti satu undang-undang yang dibincang dengan negeri supaya peranan masing-masing itu dapat dikenal pasti dan secara secara terperinci supaya kita tahu begitu juga di Bakun nih di Bakun di Sarawak satu dam yang begitu lampangan yang begitu besar kuasa Sarawak itu adalah sekadar air tapi di siring-siring itu di luar itu masih kerajaan negeri dan tak ada kuasa mereka yang menjaga air untuk memain peranan untuk memastikan terlindung kualiti terlindung kerajaan negeri dan juga pusat berkata berkenaan dengan Kaeduan Dam itu selepas pembongkaran besar corruption di Jabatan Air Sabah sebab timbalan pengarah was very active di kawasan saya di Penampang untuk mempromosikan Kaeduan Dam itu dan saya faham Kementerian beliau sokong yang memintri isu baru tidak dijawab tidak kena mengenah hanya mengatakan bahwa ini soal Kaeduan itu soal kerajaan negeri bila dia perlu peruntukan baru dia cari kerajaan pusat jadi harus mereka patuhi semua peraturan peraturan yang ada termasuk sentimen rakyat dan seterusnya ya ini Presiden warisan senyum-senyum dia pakai dia punya lambang kapal jauh dari sempurna mau datang harap tengah jalan tidak hanyutlah baiklah yang berhormat menteri Alustar yang berhormat menteri Alustar tidak bahas saya saya mesti bincang perkara di sebelah Johor tadi saya dengar sebab yang berhormat menteri ada sebut nama Alustar cuma saya tadi jawab sudah jawab semuanya boleh saya minta untuk jawapan dalam bertulis boleh nanti saya kasih salingan dalam Hansen boleh minta kopi dia perlu negeri beri kedah migrate kepada akta 655 dan lebih senang kita untuk sebab memang kedah mengalami satu masalah krisis air yang cukup besar yang melibatkan seluruh negeri sudah jawab tadi terima kasih di dalam belanjauan 2017 yang dibentang oleh matematik dan menteri secara jelas memberi penekadahan agar kawasan terdahan air dipelihara dan memastikan kawasan yang telah disetiarkan sebagai hutan simpan dan teman-teman nasional dijaga serta-sertiasa dipertahankan agar tidak dicerubuhi perkara ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kerjaan negeri pihak swasta rakyat keseluruhannya memberi kerjasama sepenuhnya untuk sama-sama melihara kawasan yang telah digazetkan sebagai kawasan terdahan ketah melalui span dan tiap melaksana aktiviti pemantauan supaya pembangunan infrastruktur bekalan air seperti pemindahan loji rawatan air termasuk sistem agihan adalah seleras dengan peningkatan pemintaan dan ketersediaan sumber air mentah diperlukan untuk menjamin kelestarian bekalan air terawat dengan pengurusan sumber air adalah di bawah bidang kuasa kerjaan negeri menurut bidang kuasa kewansian negeri yang sedia ada yang berhormat Tanda Merah telah menyuarakan kebimbangan terhadap ketidakkecekapan pengurusan syarikat air Kelantan EKSB dan sekiranya tidak rumpakan dalam pengurusan EKSB akan memberi kesan negatif usaha konstrukturan semula industri perkhidmatan air bekalan air bagi kerjaan bagi negeri Kelantan yang telah dimuktamadkan maklumat nali yang berhormat konstrukturan semula industri bekalan air Kelantan telah dimuktamadkan pada 14 September yang lalu perlu ditegaskan walaupun Kelantan ditadbir oleh pembangkang tetapi kerajaan pusat yang terajui oleh bahagian kesehatan nasional tetap menjalankan tanggung jawab pada rakyat memastikan rakyat di negeri Kelantan menikmati bekalan air yang berkualiti dan mencukupi Akta Industri Perkhidmatan Air Akta 655 yang saya sentuh tadi telah mempertukkan mekanisme kawal selia yang mencukupi ke atas EKSB dan dalam hal ini operasi EKSB akan dipantau rapi oleh Surat Perkhidmatan Air Negara Span melalui penetapan petunjuk prestasi utama ataupun KPI meliputi mutu dan jumlah bekalan air terawat seperti indeks kekuruhan tekanan air liputan bekalan air dan juga kadar kehilangan air tidak berhasil ataupun NRW sekiranya EKSB gagal mematuhi KPI setelahkan tindakan boleh diambil kepada dibawa akta 655 seperti dendah tidak melebihi ringgit Malaysia 500 ribu dipenjarakan untuk tempur tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya dan listen individual EKSB itu boleh dibatalkan so we ensure that they perform kalau they tak perform listen boleh dibatalkan dan diberi kepada mereka ataupun syarikat lain yang boleh mengambil proses dalam bidding so don't worry kita akan pastikan supaya KPI KPI yang ditentukan itu hendaklah dipatuhi yang berhormat Tanjung Pia yang berhormat Menteri Pasir Putih Kelantan terima kasih pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Menteri dan juga Kementerian kerana berjaya kita nampak di sana itu mungkin penyelesaian kepada masalah air di Kelantan akan selesai soalan saya ialah EKSB sekarang ini masih lagi masih lagi menjalankan prosedur penjaga bekalan air di Kelantan tetapi masalah besar kita ialah ratification PIP-PIP ke rumah ini sudah lama dan banyak menyebabkan non-revenue water NRW itu lebih daripada 50% kehilangan kerugian di situ jadi apakah bantuan-bantuan yang tercepat yang untuk tahun depan seterusnya yang disediakan oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah NRW yang begitu tinggi disebabkan oleh bekalan PIP yang sudah lama tidak ditukar 20 tahun 30 tahun sehingga mudah bocor terima kasih terima kasih yang berhormat so memangnya dalam perjanjian dalam strukturan semula itu KPI-KPI serpensiakan tadi telahpun ditentukan antaranya ialah penurunan non-revenue water dan kami sedia maklum bahawa apa ini NRW di Kelantan antara yang tertinggi dan mulai pada tahun hadapan Kerajaan Pusat akan memulakan satu program yang saya sentukan tadi sebahagian peruntukan untuk tahun ini pun telah digunakan untuk National Program on Non-Revenue Reducing Non-Revenue Water dan Kelantan antara yang telah disenaraikan enam negeri yang truk untuk dibantu oleh Kerajaan Pusat Oke Oke Jadi semua ini sudah kata akan penggantian PIPE dan sasaran NRW adalah termasuk dalam plan perniagaan PKSB dan nanti akan dipantau rapi oleh pihak SPAC Oke yang berhormat tadi saya sentuh Tanjung Piau maklumkan bahwa satu kajian skim pembentungan di perkampungan atas air pekan kukup Pontian Johor telah dilaksanakan memohon supaya kajian tersebut dimuktamadkan sekaligus dapat mengatasi masalah sistem kumbahan yang tidak sempurna dan tidak memuaskan Ketah melalui Jabatan Perimatan Pembentungan JPP telah melaksanakan kajian skim pembentungan di kampung kukup laut air masin Tanjung Piau Pontian Johor pada Februari 2014 hasil kajian mendapati terdapat keperluan untuk menyediakan satu sistem pembentungan yang mengelakkan pencamaran menjadi bertambah buruk di kawasan perkampungan atas air pekan kukup dengan kapasitas seribu populasi serta setarah ataupun PE equivalent population equivalent dengan izin dengan anggaran kos berjumlah 12 juta peruntukan bagi projek ini akan dimuktamad kemukakan untuk pertimbangan unit perancangan ekonomi JPM di bawah rolling plan ketiga 2018 dalam perancangan Malaysia ke-11 Aliam Berhormat Kutakinabalo saya sudah jawab sebuah hakim tadi Tanjung Piau berhormat 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 tambah tambah ramai jadi saya harap kementerian boleh membantu bukan saja mutamat tapi dalam masa terdekat kalau boleh bagi tempoh yang tertentu mahlukkan kepada kami sekian sekian terima kasih sementara itu selalu rujuk dengan menteri JPM EPPU oke yang berhormat Kutakinabalo saya sudah jawab tetapi saya memuaskan hati yang berhormat saya sentuh juga yaitu Bukalan Ertik Toki Kinabalo yang sering terputus dikatakan dan membutuhkan satu kualiti perkhidmatan ECSB yang belum mencapai bertaraf yang berhormat sentuhkan oke saya nak katakan tadi kalau Saidi sebenarnya Saidi Kutakinabalo pun telah menurun banyak daripada 2015 391 ke 352 pada tahun setakat sesaran kita ini dan untuk bulan Oktober dan September pun menurun juga jadi tapi namun ada beberapa sektor yang consistently having some problem dan kita perlu tunggu pembinaan 2-3 PMU yang sedang berjalan di Tanjung Lipat satu juga dekat UMS yang sudah mulai dijalankan so ini was a little bit more time I think the next 12 months situasi harus boleh improve dan seperti yang saya katakan tadi ada usaha khas TNB ECSB turun Padang sending more than 60 engineers to Sabah to just deal with SID issues di kota-kota yang tinggi dia punya SID masuk di situ dan tukar connectors tukar wire yang B itu yang tidak calanak pada ABC aerial bundle cable dan beberapa lagi yang akan menjalankan nanti I'll get Sabah MPs to monitor the situation in their own kawasan untuk penguruan alim berhormat prestasi SAIDI bagi Sektor 1 yang terdiri dan kota Kinabalu wilab seputusan Labuan Tawo dan sendakan adalah semakin baik jika dibandingkan pada 2014 bacaan indeks ID pada tahun 24 adalah 372 minit untuk satu pengguna berkurangan kepada 306 pada 2015 dan seterusnya semakin berkurangan kepada 211 pada bulan Oktober yang baru selesai so the trend is definitely down but tetapi saya sedang maklum gangguan jumlah gangguan itu minit dia berturun masih lagi belum memuaskan dan itulah tunjuan satu projek khas yaitu SID-150 untuk Sabah yang bakal saya lancarkan pada bulan ini juga SESB dan TNB dan sebagainya tenaga terus hatilah apa lagi belum lagi ya saya satu speaker terima kasih saya mau kasih ingati menteri yang yang sepertinya mungkin paket yang 2015 atau umum target SAITI di Sabah 100 ya ada sana 100 siapun airan kalau boleh cepat 100 ini ekselen tapi sekarang ini 400 lulut 400 jadi sekarang hanya turun 300 tapi 300 lebih masih high compared to sebenarnya compared to Sarawak Sarawak berapa menteri Sarawak SAITI jadi kedua saya mau tanya menteri baru-baru media report kata lebih satu tiap tahun tadi santakan sudah umum cakap tiap tiap-tiap tahun lugi 60 juta karena curi karen oleh pendatang tanpa izin khasnya ada kurang lebih kurang lebih 170 rumah setingan seluruh Sabah curi karen sudah beberapa tahun jadi ya Tato Speaker SISP tahun 2015 hanya untuk net profit kurang lebih 98 juta tapi karena curi 60 juta Tato speaker jadi saya mau tahu kenapakah SISP kalau orang pencurian curi satu satin satu tin satin pun karena hukum masuk dia satu tahun atau karena kompak lagi kenapa pula begitu banyak ramai orang curi karen ini senang siap itu dawai sambung sampai dia pergi rumah ini sudah pasti ada bukti sudah kenapa kita boleh tangkap dia terus hukum di mahkamah saya bagi pantangan seperti saya katakan operasi operasi oleh pihak SSB dan pihak polis dijalankan juga dan kebanyakan ini adalah di kawasan rumah yang tidak berdaftar ataupun kawasan setinggan dan saya pun terkejut juga speaker atau dokter sebab it seems that they are very skilled people either mempunyai technical apa ini dia boleh connect underground juga dan sukar untuk mengambil satu itu rumah adalah rumah tidak berdaftar setinggan jadi mau charge sama dia dia bukan tinggal tetap di situ tidak ada alamat pun karena itu kampung tidak disetihapkan oleh kerajaan negeri or local government so kita perlu pendekatan yang lain ada antara yang yang berhormat bangkitkan juga ada kerja dalaman dan seterusnya saya jemput kalau bukti SPRM juga untuk tujuan untuk yang berhormat telah mengambil tindakan juga kepada siasatan dalam perkara ini walaupun itulah boleh salurkan kepada ICSB dan juga pada SPRM dan kita mencoba tindakan sedaya masalahnya karena itu rumah bukan rumah berdaftar dia illegal squatters jadi kalau mau charge pun dia punya rumah pun tidak berdaftar pemacam jadi terpaksa gunakan pendekatan yang lain kerjasama dengan pengurusi JKK JKDB dan seperti mana pernah saya laporkan juga petang potong malam sudah sambung oke so itulah tapi wujudnya gue untuk dibap minta laluan sikit lagi menteri saya tidak puas hati menteri itu orang tak boleh charge kita bukan charge itu rumah apa guna kau charge itu rumah kau charge itu orang jadi itu orang pasti dia tinggal di rumah sana dia boleh tangkap dia betul ini pasti dia pulang rumah jadi kenapa tak boleh tak boleh tangkap tangkap kalau anak cucu tapi mau charge dia orang asing yang macam nothing you deport him at least you put him to jail kasih rotan dia kasih bom dia pulang kampung oke jadi kenapa dia termasuk jadi jadi kenapa SESP tak beri kerja sama polis sama infeksi dia buat juga ini masalahnya ini dia orang build kita mau menteri mesti mau ambil inisiatif mesti mau tumbuh satu unit hak unit kasih sistematik kasih dalam proses kita ini bukan lagi curi karena curi lagi air inilah leaking inilah sebagai ahli parlimen bagus buat satu gerakan memantau di sana tolong untuk memantau selamat libi sama lagi tolong SESP jangan cakap kerja lalu macam kita turun tanwa berita jawab bukan begitu yang berhormat sebagai ahli parlimen di sana boleh buat gerakan bersama juga bawa awak punya geng dan pergi cari di dalam semua ini bantu kalau cakap cakap saja bila ada operasi duluan lari lagi daripada polis susah lah ok nanti kita boleh telitikan ok ini orang sempurna tokan jaga luar bandar dulu sekarang tokan jaga kapal terima kasih yang berhormat menteri menteri pun sudah sebut tadi tentang gangguan bekalan tenaga di peringkat di Sabah bekalan elektrik khususnya dan saya ingat sebelum persoalan saya bangkitkan Dato' Speaker kita sudah merdeka agak lama lebih daripada pembentukan Malaysia 50 tahun lebih bekalan elektrik di kawasan negeri Sabah agak jauh ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri yang lain dan diantara masalah yang dihadapi untuk kita menarik para pelabur datang ke negeri Sabah bila dibangkitkan ialah persoalan dari segi keupayaan tenaga yang ada dan saya masih ingat dulu rakan saya daripada sibuk menjadi menteri jaminan dia berikan Dato' Peter Chin bahawa masalah ini akan diselesaikan dan dia akan letak jawatan kalau tak selesai tapi masalah ini masih berbangkit bekalan tenaga di peringkat Negi Sabah walaupun ada usaha saya ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Dato' Menteri mengambil mengatasi saya nak tahu jaminan kerajaan terhadap penyelesaian masalah bekalan elektrik di peringkat Negi Sabah bila agaknya rancangan-rancangan untuk mengatasi masalah ini jangka masa untuk membolehkan supaya pelan induk untuk kita boleh bagi tumpuan pembangunan sektor-sektor tertentu di peringkat Negi ini dapat kita atasi keperluan para pelabur yang ada di peringkat Negi Sabah bila jaminan akan diberikan baiklah yang berhormat sempurna ini cukup fase dulu dia duduk di sana dia jaga bekalan air luar bandar bahkan letik luar bandar harus masih disini lagi supaya banyak lagi duit datang Sabah tapi sekarang pilih pergi sana di sebelah sana oke itu perkara lain itu perkara lain tapi situasi ialah setakat ini jaringan keseluruhan 95% Negi Sabah memang dapat dibekal walaupun stand alone ataupun melalui dengan grid tetapi tentu speaker termasuk kawasan itu speaker adalah quality of the sustainability and quality of the power karena dari segi transmission and distribution perlu pelaburan yang lebih banyak lagi dari segi margin sekarang ini sebenarnya much better oke margin operating margin about 8% sampai 15% ada kadang-kadang 80 megawatt sampai 150 megawatt tetapi the grid needs to be strengthened dan juga generating capacity perlu diperbanyakan itulah antara projek yang ditangani di China adalah projek pipe gas projek yaitu dari pendatuan bawa ke pilih sandakan supaya kita fire itu IPP dengan gas antar 300 megawatt karena saat ini kita ekspor kepada pantai timur kira-kira 220 megawatt saya baru balik dari Tawau di situ dan memang saya di menurun tapi bilangan quality service itu karena the grid and the network tak boleh angkat dan mesti kita spend bila I think this 3 tahun kita boleh-boleh sebab renewable seolah-olah semua ini sudah mulai masuk dan 300 megawatt disandakan gas ada repowering 60 megawatt disandakan dan di lahad datuk 30 megawatt yang dijangka dalam 16 bulan ini oke strengthening terpasang ekspor daripada pantai pantai barat dan dia ditransfer dalam 275 kilo volt punya transmission downgrading 132 terbanyakan network adalah 33 kb yang tak boleh angkat 5 dan kalau ada lightning curi lagi dia copper jadi inilah yang mesti kita penguruskan tapi peruntukan federal 4 tahun ini 23 juta do transmission do distribution do connectors dan yang berhormat sempurna bolehlah monitor nanti yang berhormat aku tertinggi dalam perbahasannya telah membangkitkan berkenaan isu dan rasional pemehentian mekanisme FIT tarif FIT oleh kementerian dan diganti dengan mekanisme net energy metering pada 2017 untuk pengakluman yang berhormat net energy metering adalah mekanisme yang diperkenalkan bagi menggalakkan pengguna yang layak memasang solar PB bagi penggunaan sendirian hasil lebihan penjenaan tenaga elektrik melalui NEM boleh dijual kepada syarikat utility yaitu TNB ataupun CSB dan keuntungannya diperolehi melalui offset dengan bil elektrik pengguna mekanisme ini akan mengurangkan penggunaan tenaga elektrik daripada grid serta juga penggunaan elektrik yang lebih cakap di samping itu mekanisme net energy metering ini diperkenalkan sebagai instrument alternatif untuk meningkatkan penjenaan tenaga buli baharu selain daripada mekanisme perlaksanaan FIT yang masih dilaksanakan sehingga kini tawaran kota FIT masih ditawarkan kepada semua sumber tenaga beli baharu namun masa ini kota solar PV melalui FIT hanya akan ditawarkan bagi kategori community mulai 2017 jumlah megawatt adalah 100 megawatt satu tahun oke 100 megawatt satu tahun untuk 5 tahun yang akan datang jadi 500 megawatt untuk net energy metering ada yang berhormat beli pohon you consume apa ini apa yang perlu lebihan you boleh jual kepada grid so ini antara innovation yang kita adakan jadi bukan juga FIT telah ditamatkan kita fokus kepada perkara-perkara solar untuk community the rest large scale solar yaitu 251 tahun untuk the next five years four years so 1.000 open bidding oke name your price masuk open bidding transparent di OLEC on top of that di atas itu 500 megawatt 101 tahun untuk net energy mentoring jumlah keseluruhan berapa 1.500 untuk lima tahun yang akan datang tambah lagi maizola maizoria yang dijangka akan menalan 20-30 megawatt satu tahun sebelum diperluaskan jadi ini usaha-usaha kita untuk memastikan tenaga boleh dibaharui menjadi antara sektor yang terbesar expect sektor EPC EPC engineering manufacturing akan bangkit ke tahap yang lebih tinggi dengan adanya perancangan ini ahli yang berhormat hulu langat dan ahli berhormat kelah yang lepas dia berbahas ini penghabisan dua orang terima kasih menteri terima kasih teman-teman speaker tadi menteri saya cuma nak correct sikit ini soalan daripada saya bayang baru dan bukan daripada kota tinggi dan saya nak tanya menteri tentang net metering ini dia punya rate yang jual kepada consumer itu adakah dia sama dengan fit-in tarif kerana masalahnya adalah kalau fit-in tarif orang pasang solar panel dia boleh get the return ROI dalam 8 tahun lebih kurang 7-8 tahun tapi kalau net metering dia tidak dijual pada kadar yang munasabah that they can because they are going to spend 30,000-40,000 untuk just pasang solar panel maka kalau net metering itu kadarnya sama dengan kadar TNB sekarang dia tidak berbaloi untuk mereka so your whole plan will collapse kalau tidak ada insentif untuk mereka memasang solar panel apakah insentif kepada kerajaan kepada orang ramai untuk tukar kepada net metering soalan ketua adalah net metering ini tadi menteri kata net metering akan dibagi tahun pertama 100 MW tapi tahun-tahun seterusnya akan dinaikkan betul 100-100 tapi untuk industri akan open bidding itu net metering tak ada fit in tarif lagi saya minta penjelasan soal apa ini tarif pembelian mesti lagi dalam peringkat pengemaskinian memang tidak tinggi tetapi dijangka apa ini to cover dengan izin displace cost untuk TNB kita bayar tarif average 38.52 1 kilowatt hour jadi pembelian adalah itu tidak memangnya reflect displace cost mereka sedang telitikan di dalam perkara ini dikatakan antara displace cost pembelian itu 38 sampai 41 tapi belum lagi kita kemas ini itu lebih marginally higher than what you are consuming daripada pihak kena untuk memberi IIR yang coba sendiri membayar walaupun pihak menterian sedang berbincang dengan pihak SEDA jika ada financial institution yang kita gabungkan yang khusus boleh membiayai jualan ataupun instrument-instrument tersebut dikatakan antara 24 sampai 31 cent namun untuk memastikan rakyat respon ini dengan positif mereka perlu recover dari segi investment mereka untuk makluman maksimum yang dijual adalah sekadar 2 kilowatt untuk rumah individual houses 2,000 kilowatt atau 2 kilowatt small tapi ini membolehkan rumah-rumah semua untuk mengambil bahagian industri of course will be higher bila saya nanti mendapat apa ini cost yang kalau displace cost adalah 20.8 cent actually kilowatt hour untuk memberi majin bagi mereka yang farming apa ini solat di rumah mereka nanti saya maklumkan kepada yang berhormat dan ahli-ahli yang berhormat sekeliling kerana program ini baru mau launch menteri saya sebenarnya menyokong menteri menteri sikit komen sememangnya ini adalah halat tujuh supaya setiap rumah itu boleh menjana elektrik sendiri dan kita akan cut cost dari segi pembinaan dam untuk menjana elektrik atau nuklear plant atau mana-mana jadi saya rasa ini adalah jalan tetapi kita jangan tetapi kena fikirkan bagaimana make every house become a small electrical generation plant supaya kita tidak bayar long term untuk penjana-penjana besar IPP dan sebagainya so those costs safe should be transferred into household jadi saya minta supaya bagi insentif yang lebih supaya household itu buy into net metering idea dan kita sekaligus will save the bigger cost yang nak benar nuclear power plant dan sebagainya minta menteri betul-betul discuss dengan isu ini saya katakan tadi dari segi tarif pembelian masih lagi diperingkat dihalusi tapi bulan ini harus kita mulai selesai dan dibuka secara online nanti secara pilot kita buka ayam berhormat hulu langat dan aliam berhormat kleng membangkit terhubung dasar kerjaan terhadap penjanaan tenaga elektrik melalui sumber nuklear dan bertanya sama ada tenaga nuklear termasuk dalam tenaga kategori tenaga boleh berharui boleh dikatakan sini IEI mengatakan bahwa itu termasuk di dalam kategori tersebut selain itu aliam berhormat halilangat dan kleng juga bertanya tentang inisiatif kerjaan mengenai dengan tenaga boleh berharui dalam usaha menengani perubahan iklim climate change sebagian saya telah jawab ini untuk yang aliam berhormat kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan untuk memasukkan tenaga nuklear sebagai salah satu sumber penjenaan tenaga elektrik pada masa ini kerjaan sedang menyediakan plan komunikasi komprehensif untuk menyalurkan maklumat dan mendapatkan maklum balas penerimaan masyarakat umum terhadap penggunaan tenaga nuklear sebelum sebarang keputusan dibuat Malaysia adalah ahli International Renewable Energy Agency Airina yang menggunapakai keputusan yang dibuat oleh Lina Polisi Petua Pengarah Sementara Airina yang tidak menyokong program tenaga nuklear sebagai satu tenaga tenaga boleh berharui karena proses penghasilan tenaga nuklear merupakan satu proses yang rumit dan panjang menghasilkan sisa bangunan toksik dan berisiko tinggi jika berlaku bencana dan seperti gampang bumi ataupun tsunami yang berhormat seluruh langat ada juga menyentuh berkenaan dengan usaha kerajaan membantu serikat R&D bagi menghasilkan bas elektrik yang telah mereka gunakan dan telah mendapat perhatian semasa IGM International Green Tech ECO Exhibition dan Conference 2006 yang baru selesai maklumat yang berhormat IGM 2016 telah menerima penyertaan pemirahan dari 350 syarikat yang terdiri dari 238 syarikat domestik dan 112 syarikat antarabangsa dari 22 negara maklumat jumlah pengunjung IGM 2016 mencatatkan seramai 33.903 pengunjung yang terdiri dari 28.741 pengunjung perdagangan dan 5.162 orang awak seluruhan transaksi dan potensi pernagaian dengan rekonkan adalah ringgit Malaysia 2.046 bilion IGM oke dari aspek pembangunan dan pengkomisilan pihak industri tempatan boleh memohon insentif sedia ada di bawah Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi Mesti dan skim-skim gelakan di bawah Kementerian Perdangan Terbangsa dan Industri ataupun Biti oke bertaluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan Serikat Sink R&D boleh bekerjasama dengan pihak Noltrade dan Maida untuk tujuan pengkomisilan di peringkat antarabangsa melalui grant yang disediakan sebagai salah satu usaha untuk menarik minat dan seterusnya bekerjasama dengan para pelabur dari dalam dan luar negara oke kerjaan juga sedang melaksanakan pembangunan mobility rendah kabin pelan tindakan mobility elektrik Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Ketah melalui Malaysia Green Tech Corporation Sedan Bahat MGTC akan menerajui pembangunan keinderaan elektrik di Malaysia dalam tempoh sehingga 2020 125 ribu infrastruktur stasiun pencaj akan dipenah dan mensasarkan pasaran keinderaan elektrik kepada 202 ribu keinderaan di Malaysia pelaksanaan kedua-dua inisif ini dijangka mampu mengurangkan pelepasan gas rumah kaca sebanyak 0,48 juta tan CO2 Tuan dan Pertua saya rasa setakat itu ulasan-ulasan dan penjelasan bagi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh aliran yang berhormat dalam perbahasan serta juga dalam bangguan-bangguan tadi dimana-mana perkara yang sempat disentuh bolehlah terus berhubung dengan pihak saya untuk mendapatkan malamah terkini dan mengajak aliran yang berhormat mengalami bahagian dalam usaha menghijaukan negara kita bolehlah minta maaf yang berhormat Menteri masa beberapa persoalan saya pun tak terbabit kalau boleh Datuk Speaker dia sudah dia tidak bahas saya punya kementerian cuma boleh kenal saya sengaja tidak membahas saya crossfit sama dia tapi dia cepat-cepat lari kasih tinggal bukan lari ini persoalan bukan pasal lari sebelah sini ke sebelah sana kalau sesuatu tidak benar tidak boleh sebagai prinsip dengan izin cuma saya nak soal Datuk Speaker boleh ya dah habis saya om saya yang soal terima kasih dan pada ada yang berhormat sekian nanti berbincang ya